Alhamdulillah Pertama memiliki masa depan yang berhasil dan kita belajar tentang tiga hal, tentang pengetahuan, tentang pengertian dan juga tentang hikmat dan kali ini saya akan membahas tentang memiliki masa depan yang berbuah. Kita selalu belajar penting sekali untuk kita balance lima hal ini di area yang pertama namanya rohani, yang kedua di area jasmani, kemudian di area keuangan, yang keempat area apa itu hubungan atau keluarga dan yang terakhir itu di area karakter. Bapak ibu saudara mau berbuah di area yang mana? Rohaninya rindu berbuah enggak? Ya tentu rindu karena bagaimana kita memuliakan bapak di surga dengan cara menghasilkan buah. Kita mau berbuah di area rohani, di jasmani juga bukan hanya pengen punya anak karena kalau udah punya anak dua, tiga, empat mau sanggupnya gedein berapa anak. Tapi bicara mengenai jasmani juga kesehatan kita, kita ingin sampai Tuhan panggil kembali kita dalam keadaan yang sehat. Buat apa umur panjang tapi kita enggak bisa menikmati karunia Tuhan. Dan yang pasti di area keuangan, siapa yang pengen keuangannya berbuah? Aku duluan angkat tangan. Yang hubungan atau keluarganya pengen berbuah, yang orang tua udah gini aduh mami udah pengen gendong cucu nih disindir-sindir gitu. Kita nungguin setiap malam minggu enggak ada yang selamat malam om, enggak ada bunyi bel pun tidak berdenting sama sekali. Kita pengen keluarga kita berbuah, semakin harmonis. Dan yang paling penting adalah karakter, yang pelit jadi murah hati, yang garang jadi lemah lembut dan sebagainya. Tapi izinkan saya hari ini membahas di area keuangan. Bapak-Ibu saudara perlu enggak keuangannya berbuah? Perlu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana mengalami janji Bapak di area keuangan. Mungkin bagi beberapa orang, wah enggak perlu pastor, uang saya sudah banyak. Loh, kita kan punya anak, punya cucu. Belum tentu apa yang kita tinggalin, kalau mereka enggak bisa mastering itu, mereka kan akan berdiri di kaki sendiri. Masa sampai menikah masih kartu kredit Bapaknya dipegam, beli apa-apa pakai uang Bapaknya. Kan kita enggak pengen udah punya keluarga seperti itu. Jadi kita bisa bekali anak-anak kita, atau kita menolong orang di sekeliling kita. Bapak di surga ingin anak-anaknya tidak kekurangan, bahkan mau supaya berkelimpahan. Berapa banyak yang hadir udah punya anak. Enggak ada orang tua yang gini, papa, mama, suami istri ngomong gini. Yang, aduh rasanya tugas selesai ya, kita punya tiga anak miskin semuanya. Kamu, do you feel the same? Kan enggak? Kita, aduh gimana, udah-udah, pompa, papa yang bayarin aja. Udah, enggak punya mobil, udah jangan bikin malu, gue beliin mobil. Kita kayaknya pengen apa aja semuanya itu untuk anak. Nah, bapak di surga juga gitu. Jangan pikir kita kekurangan dan di surga mereka lagi minum kopi. Ada kopinya di surga ya, dan mereka yang ngobrol. Senang ya ngeliat anak-anak kita itu pada kekurangan. Bahkan kita orang tua pengen anaknya kelimpahan. Pemikiran terakhir sebelum kita masuk ke inti khuatbah, ada banyak orang yang alergi kalau di gereja bahas uang. Sedangkan kita perlu uang. Salah satu ajaran yang terbaik selama saya hidup adalah dari yang ciptakan langitan bumi. Ajaran yang ada di Alkitab tentang uang. Nah, kalau gereja enggak berani ngajarin tentang uang, siapa lagi yang mau ngajarin. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana attitude kita dalam keuangan. Karena di gereja, kita itu kedatangan generasi-generasi baru yang sebelumnya belum mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang belum kenal Tuhan datang ke gereja. Di Gilgal paling jarang bahas keuangan. Bisa dua tahun sekali, setahun sekali lebih banyak di kelas pemuritan. Mengapa? Karena ada banyak orang-orang yang pernah kepahitan di gereja tentang keuangan. Kami fokusnya lebih membawa orang mengasihi Tuhan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan baca surat cintanya Tuhan. Waktu dia baca surat cintanya Tuhan, dia akan ngerti tentang keuangan. Tapi seringkali seorang bapak perlu mengajarkan secara sederhana. Ada banyak hal yang kami terus perbaiki. Misalnya dulu kita pakai kantong kolektor di Edarin. Karena enggak semua orang sedang punya kemampuan keuangan untuk memberi. Sekarang enggak. Kita rubah. Jadi yang mau memberi, dulu masih ada kotak persembahan. Tapi yang ngitungnya udah enggak kuat kan, volunteer kan. Belum lagi yang udah diremes-remes duitnya, mesti diserika dulu sebelum ke bank. Karena kan kalau orang bank dari pasar ikan pak, enggak ini dari rumah Tuhan. Kebetulan persembahannya enggak enak. Jadi sekarang udah zaman digital semuanya transfer. Dan kita ngajarin kalau memberi itu bukan kewajiban agama, bukan karena enggak enak, terpaksa. Ini adalah tanda cinta kita sama Tuhan. Karena kita sayang Tuhan, kita memberi. Ini adalah tanda syukurku. Aku bisa hidup sekarang, melewati banyak masalah, masih tetap kuat. Tinggal di Jakarta yang oke, di Indonesia yang oke. Sebentar lagi pemilu akan berjalan dengan baik. Sudah ada presiden yang Tuhan tentukan untuk Indonesia. Kita mau puasa sama-sama, kok enggak amin sih? Kayaknya enggak percaya. Oh bukannya kita yang milih, betul. Kita milih. Tapi doa kita itu membuat supaya semuanya aman. Sudah ada yang Tuhan tentukan untuk jadi pemimpin di bangsa ini. Kalau kita bisa masih, semua nafsu makan masih bagus. Bagus ini pastor enggak lihat apa. Itu Tuhan. Ini tanda syukurku kepada Tuhan dan ini tanda hormatku kepada Tuhan. Kalau saya sih enggak ya, saya enggak ke gereja lah. Saya beri langsung sama Tuhan. Nah saya juga bingung caranya bagaimana dia beri langsung sama Tuhan. Karena Tuhan selalu pakai sarana. Makanya di dalam dunia ada pemerintahan. Kalau kita ditaruh di Indonesia, kita mengembalikan pajak. Sehingga kita bisa punya jalan raya. Semuanya bagus. Kita nikmati tinggal di kota dan bangsa kita. Ada keluarga. Untuk menumbuhkan seorang anak jadi anak yang jadi. SD, SMP, SMA kan ada orang tua yang membiayai. Selalu Tuhan kerja pakai saluran. Demikian juga di gereja. Untuk kita bisa belajar dekat sama Tuhan bertumbuh, ada sebuah gereja lokal. Dan cara Tuhan memberkati pun bagi orang-orang yang bilang, oh saya sih enggak ngasih ke gereja, saya langsung sama Tuhan. Loh Tuhan emang ngasih langsung makan sama kita langsung. Yang makan telur tiap hari siapa? Ah kasihan. Bagus loh putih telur. Enggak pernah makan telur. Oke nanti kot bayang lain tentang telur. Kan Tuhan enggak gini kan, eh ini pada pelu telur nih. Oke kamu putih telur lima ya? Lima. Kan enggak gitu. Dia pakai sarana, kita dikasih kepintaran, akal budi, kita bekerja, kita punya penghasilan, kita bisa beli telur. Itu cara kerjanya Tuhan. Nah kita mulai dengan ayat 2 Korintus 9, ayat 10. Ijinkan saya pakai sarung tangan. Enggak ada tindakan bedah hari ini, aku cuti, aku khotbah seharian. Tapi ada sesuatu yang saya mau lakukan. Ia yang, ia itu siapa? Loh, I-nya gede loh. Ianya siapa? Nah gitu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi selama kita mau memberi, kita mau menabur, selalu ada benih. Kebaktian pertama asyik Pastor Hendy. Tapi kalau ada 5 kali, agak kembung juga, makan salak 5. Seringkali kita gak bisa terlalu cepat, minalai seseorang. Ini salah satu buah kesukaan saya salak. Jangan ada yang protes. Nah, sampai kapan Pastor Juhan bisa makan salak? Mudah sekali pertanyaannya. Enggak, sampai umur berapa Pastor Juhan bisa makan salak? Saya lebih jelaskan lagi. Selama-lamanya, selama ada seorang penabur, yang kalau makan salak, gak ditelan sama bijinya. Dia harus apa? Ini saya ibaratkan tanah boleh ya? Jangan tersinggung ya. Saya tabur. Selama ada seorang penabur, saya bisa makan salak terus. Siapa yang pengen sampai mati, sampai meninggal, tetap bisa makan dan hidup? Prinsipnya, menabur. Cepat banget. Tadi yang pagi lama, saya habisin sampai satu salak, nunggu jawabannya. Semakin cepat, saya gak harus habisin. Yang menyediakan benih bagi penabur. Penaburnya siapa? Agak ragu jawabannya. Kitalah. Coba bilang sama-sama, saya penabur. Bapak ibu, seorang penuai atau penabur? Penabur dan penuai. Langsung jadi rendah hatinya, bablas penabur. Gak mungkin gak penuai. Oke, penabur ya. Lanjut. Dan roti untuk dimakan. Ladies and gentlemen, ini roti. Iya, sabar. Emosi, makan. Oke. Sampai kapan Pak Sojuan bisa makan roti? Oke. Tadi saya tabur biji salak, di tanah, numbuh kan. Sekarang saya coba pakai roti ya. Semua berdoa dong. Jangan ketahuan ini serius loh. Semua doa. Tuhan biar rotinya tumbuh. Saya tabur ya. Tumbuh gak? Enggak. Ilang. Ntar kan habis kebaktian. Eh, siapa namanya? Oh, lumayan katanya. Roti ini, yang tadi saya makan ini, akan ada di mana? Perut. Terus besoknya di? Nah, ini roti yang kemarin. Flush. Masuk. Ilang. Baik, sudara. Nah, tangan udah bersih. Sekarang boleh pegang duit. Aduh. Sabar ya. Semua udah begini ya Tuhan. Bisa pas banget aku datang. Kalau kita dapet berkat. Ini berkat ya. Berkat bisa kesehatan dalam bentuk uang. Jangan semua dimakan. Karena waktu dimakan, habis. Nasi goreng, 10. Habis. Masih ada 3 kali kebaktian. Oke. Roti aja hilang, apalagi uang. Oke. Berarti, uang ini biar terus ada, masa depan kita berubah, harus diapain? Ditabur. Saya bukannya gak mau nabur, Pak Sor, gak ada uang. Iya, dia menyediakan benih. Untuk ditabur. Niatnya dulu. Amin lah. Bagus banget poin ini. Udah nyiapin roti dari pagi. Dan melipat gandakannya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya. Jadi, kalau kita seandainya ngerti kita penabur dan mulai belajar nabur, oh Tuhan bilang bagus juga. Dia kasih lagi katanya. Dan dilipat gandakan. Jangan main. Dari tiga salak, jadi tiga pohon salak. Kita lagi ngaduh kebaktian mana. Paling jujur, tadi saya buang tiga ya. Tiga pohon salak, tiga kebun salak. Itu luar biasa. Cuma dari benih yang dilipat gandakan Tuhan. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ayat 11, baca sama-sama. Dua, tiga. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ada banyak orang gak bisa bersyukur di area keuangan bukan karena dia miskin. Seringkali orang itu kaya tapi dikuasai roh kemiskinan karena dia hanya suka menuai dan gak pernah menabur. Khusus bagi penabur janji Tuhan benihnya dilipat gandakan dan juga dia akan diperkaya dengan berbagai macam kemurahan. Untuk murah hati gak bisa doa puasa dan ditangking roh pelit keluar dalam nama Yesus dia harus belajar jadi penabur dan akan membangkitkan syukur. Orang yang suka bersyukur kemungkinan besar dia seorang penabur. Nah sekarang kan gimana nih caranya setiap kali kita ke gereja kita membawa persembahan. Ini bisa diaplikasikan dalam kita menabur ke orang lain. Yang pertama prinsip menabur itu harus ada kerelaan atau willingness. Saya memberikan persembahan dengan rela. Jadi tidak terpaksa. Pastor saya mau bukan gak rela lupa tiap kali ke gereja soalnya gak pakai kantong kolektor. Kalau yang namanya orang niat makanya dulu di amplop saya tulis Tuhan ini adalah tanda syukur saya kepada Tuhan. Kalau kita bisa hadir hari ini karena sepanjang minggu Tuhan ada bersama dengan kita. Oh tapi kan aku pinter. Otak nyiptain siapa? Rumah makan padang. Kan bukan. Itu gulai otak. Tapi semua karena Tuhan. Kalau kita tarik semua karena Tuhan. Tuhan aku bersyukur walaupun orang bilang akan sulit tapi aku bersyukur karena minggu depan aku akan lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua tanda cinta. Ingat waktu jatuh cinta sama pacar kita berani lupa ulang tahunnya. Happy birthday to you happy birth. Walaupun kan kalau dia minta kado kan kelihatan cewek matre kan. Tapi di hati dia ini mana kadonya mana terus udah sampai 12 kali doang happy birthday mana bunganya mana. Gak mungkin orang cinta gak mungkin lupa. Kasian gak pernah jatuh cinta. Ke calon mertua kita bawain apa? Om mertabak telur om spesial telurnya 8. Dia bilang dia kayak pengen gue cepat mati kayak udah kolesterol tinggi dia kasih wah kita gak pernah lupa itu tanda cinta. Wah gunung pun akan ku daki lautan pun akan ku seberangi. Tai kucing rasa itu orang jatuh cinta. Lalu tanda hormat kita sama Tuhan. Lah kalau kita datang kan kita menghormati Tuhan. Gak mungkin kita lupa bawa persembahan. Dan itu saya ajarkan kepada anak saya yang cuma satu. Generasi kita bisa bagus tapi kalau kita gak ulang ini generasi di bawah gak denger. Saya memberikan persembahan dengan rela. Nah saya senang memberi. Jadi kalau ke tempat restoran servisnya bagus saya kasih tip. Bisa suami istri ribut gara-gara tip. Yang kasih yang. Udah lah udah ada servisnya disitu. Berapa sih servisnya kalau dia punya uang dia gak kerja di restoran. Dia beli itu restoran. Saya kan kotba suka dijemput. Oh tempat paginya sulit pasal mau dijemput. Oh saya bilang terima kasih. Turun ke Surabaya dijemput. Saya selalu udah siapkan amplop. Saya siapin uang. Pak terima kasih ya sudah antar jemput saya. Mukanya beda. Bengongnya beda. Gak usah pak. Gak gak apa-apa. Bener pak. Bener. Udah. Ketiga biasa nyerah. Di hotel. Saya gak pernah lupa kasih tip. Jadi saya bilang thank you housekeeper. Kan housekeeping tugasnya. Orangnya housekeeper. Saya kasih tanda hati. Bukan karena ntar malamnya terus ada handuk-handukan dari bebek-bebekan dari handuk yang begini. Terus ada coklat di atas kepala. Terus akuanya dari dua jadi empat. Bukan gitu. Saya bilang itu ganti sepre. Coba aja pinggang. Semakin bagus hotel kan semakin berat tuh kasur. Gak gampang loh. Udah ranjangnya beratang. Ah hotel udah bayar mahal masa bersihin sendiri. Tiba-tiba waktu saya lagi ngasih-ngasih gue gitu Tuhan bilang seringkali orang memperlakukan aku seperti ngasih tip. Maksud Tuhan apa? Tip itu kalau dia baik kita kasih. Kalau dia gak baik kita gak kasih. untuk yang kelihatan aja orang suka pelit ngasih tip. Apalagi untuk Tuhan yang gak kelihatan. Keluar satu kata dalam memberi ini di hidup aku do not tip gak. Pernah ada yang ngasih tip gini? Misalnya bukan kita pintu selamat pagi pak selamat datang di hotel. Pak ini dua miliar semoga cukup. Mana ada tip dua miliar biasa tip berapa coba. hati yang sederhana tip itu biasa berapa jumlanya? Saya mulai 10 ribu. 20 ribu Bapak lebih kaya dari saya. 70 ribu yang di sebelah kanan. Paling mentok berapa pak? Jangan kalah kaya sampai ini berapa? 100 ribu Ibu silahkan. Ibu udah angkat dua tangan bu berapa bu? Level itu yang kita kasih karena kita diberkatin. Berapa banyak yang hadir diberkati oleh Tuhan? Do not tip God but give beri datang dari kenelan. Yang kedua Proporsi atau proporsional Persembahan saya sebanding dengan kebaikan Tuhan yang telah saya terima. Ini semua yang saya ngajarin kebenaran firman saya hidupi dari lahir baru 37 tahun. Sebanding dengan kebaikan Tuhan yang saya sudah terima. Kita gambar yang lain. Dalam hidup kan ada penerimaan doang in income ya kan? Kalau pengeluaran namanya apa? Out atau expenses. Terus ada lagi namanya gift atau seed benih pakai SD seed misalnya kita mulai dengan income kita 10. Mbak-ibu pengen income-nya naik gak? Siapa yang selama ini income-nya naik? Udah aku gak liat deh siapa yang selama ini income-nya naik. Tapi pengen naik gak? Dari 10 pengen berapa? 40 terus 200 50 ribu oke low profile terus gak ada yang mau naik nih sejuta semiliard kalau bisa setinggi mungkin kan? Kita pengen ini naik. Pengeluaran dulu waktu penerimanya 10 pengeluarannya berapa? 11 wah hebat sekali Bapak terus saya pengen kenalan oke 11 udah nanya jawab terus dibully oke pas 40 pengeluaran berapa? 11 20 15 pas 200 bu dari hati sekali kayaknya 100 bagus yang tadi kebaktian satu tapi antar kita jangan cerita kalau 40 jadi berapa? 40 kalau naik 200 200 jadi responsif sekali cuma latah mungkin usia oke nah di penerimaan ini tahun 2003 ini tahun 2023 nah benih kita pemberian kita naik turun nah itu jawab sendirilah oke pintar soalnya kebaktian ini jadi gak usah terlalu dijelasin udah bisa nangkep penerimaan naik pengeluaran naik pemberian kita kepada Tuhan yang kasih penerimaan itu perlu kita pikirkan saya sama istri kan digaji sama gereja tapi mulai dari minim mulai dari gaji gak naik saya selalu bilang ini setiap tahun seperti Januani saya bilang kita mau naikkan pemberian kita kepada Tuhan itu belum termasuk benih kepada orang lain karena aku gak bisa balas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupku kita pikirkan kita doakan dengan baik yang ketiga makna atau signifikan saya memberikan jumlah yang berarti dan menyentuh hati saya contohnya gini untuk lebih ngerti mengapa ada orang yang berani bayar untuk sebuah produk yang bagus dan mahal sebuah service yang bagus dan mahal karena itu berarti bagi dia dan menyentuh temen-temennya bilang gini lu gila sis beli barang segitu apakah gak sayang enggak lu gue suka oke barang itu waktu kita susah nolong kita gak waktu kita sakit apakah barang itu menebus kita dari dosa-dosa kita enggak tapi Tuhan yang pelihara kita setiap hari pengertian ini Tuhan kasih dalam hidup saya itu merubah cara saya berpikir dalam setiap kali saya membawa korban kepada Tuhan saya suka barang bagus saya suka makan enak saya suka service bagus tapi gak bisa mengalahkan kebaikan Tuhan untuk semua yang saya punya yang saya gak bawa ke lubang kubur analogi itu ukuran itu yang saya bawa setiap kali saya mau ngasih untuk Tuhan lukas 2 1 ayat 1-4 ketika Yesus mengangkat mukanya ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan sekarang kalau kita transfer kelihatan gak kelihatan beda jaman ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu dua peser itu apa sih itu upah gaji sehari saat itu lalu ia berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu itu bicara mengenai proporsion pembagian atau analogi perbandingan sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya kalau katakan upah sari 200 ribu bagi janda yang miskin gak punya apa-apa ngasih 200 ribu itu hidupnya itu hatinya dimana hartamu disitu hatimu berada tapi bagi orang yang punya 200 miliar ngasih 200 ribu yaudah kasih deh sudah tidak didoakan sudah tidak ditimbang tidak dipersiapkan dengan baik sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya tetapi janda dia memberi dari kekurangannya bahkan dia memberi seluruh nafkanya sebuah pertanyaan evaluasi di awal tahun apakah setiap kali kita memberi kepada Tuhan itu berarti dan itu menyentuh kita sebelum itu menyentuh kehidupan Tuhan hatinya Tuhan yang keempat iman atau faith saya memberi dengan iman bahwa saya pasti menuai berlipat kali ganda wah ini namanya pancingan dong pastor enggak itu tertulis kok siapa yang menabur dia akan menuai siapa yang menabur dikit dia akan menuai dikit siapa yang menabur banyak dia menuai banyak gak bisa diapa-apain bahwa pibu saudara ke bank pun naruh uang naruhnya dikit bunganya dikit naruhnya banyak bunganya banyak berarti kita hitung-hitungan sama Tuhan enggak kita memberi karena kita percaya persembahan kita kita beriman bahwa ini menyenangkan Tuhan itu dapat hasil itu cuma dampak dari iman saya kepada Tuhan ini beda konteksnya jadi mesti memberi dengan iman artinya gini setiap kali kita klik send transfer Tuhan aku berdoa biar ini menyenangkan hati Tuhan ini tanda cintaku tanda syukurku tanda hormatku kepada itu faith ada orang gitu udah gini pas sampai di mobil udah mau makan wah udah persebanan belum makan lupa transfer itu beda sama orang memberi dengan iman kita berani investasi di tempat tertentu karena kita percaya nah buka restoran ikut-ikut atau beli reksadana atau kita dimanapun oh bukannya gede oke kita ikut kita bisa percaya punya iman kepada badan tersebut tapi seringkali kita lupa saat kita memberi kita sedang percaya kepada Tuhan yang punya langit bumi beserta segala isinya dia bukan hanya bisa kasih balik bunga 8 persen dia yang kasih hidup kita Alkitab bilang dia yang menyediakan benih berlipat kali ganda dia akan memenuhi hidupmu dengan segala macam kemurahan yang terakhir dia bilang apa hatimu akan melimpah dengan ucapan syukur 2024 dan seterusnya mau punya masa depan yang berbuah memberi dengan iman bahwa pemberian kita menyenangkan Tuhan kejadian 8 ayat 22 kita baca sama-sama 2, 3 selama bumi masih ada takkan berhenti-henti mesti menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam siapa yang percaya nanti pasti ada malam kalau malam pasti gelap siapa yang matiin lampu yang nanti malam udah kok saya dipikirin udah tertulis kok itu namanya iman besok pasti terang siapa nyalain lampu gak ada memang sudah seperti itu Tuhan yang berkuasa kalau kita yakin nanti malam besok siang besoknya lagi habis siang malam kita percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai yang kelima memberilah dengan purpose dengan tujuan orang yang pergi jalan-jalan bisa kemanapun tanpa purpose pasti bosan menikah tanpa purpose pasti kacau memberi tanpa tujuan di satu titik udah gak ada motivasi yang benar udah gak nikmati lagi kebahagiaan memberi harus dengan tujuan ini yang saya pelajarin dari firman saya praktekan 37 tahun saya waktu memberi saya bilang ini Tuhan waktu saya menuai tujuan pertama menyenangkan Tuhan tadi saya akan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan dan saya gak pernah absen selama 37 tahun yang kedua saya akan memberikan persembahan itu dari 90% saya akan memakai untuk kebutuhan diri sendiri itu gak boleh bohong pasti lah gak mungkin saya akan memberkati orang lain itu udah janji saya saya diberkati untuk membangun kerajaan Allah saya diberkati untuk memberkati banyak orang yang berikutnya saya janji saya akan membagikan kesaksian pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Bapak Ibu memberikan untuk menyenangkan Tuhan bukan rutinitas agama setiap hari minggu sebagai orang Kristen kalau kita menuai apa yang kita tabur selama ini apa tujuanmu tanpa tujuan hidup akan membosankan dan gak ada arti yang ke enam tanah subur good ground sebelum Bapak Ibu menabur yakinkan bahwa Gilgal adalah tanah yang subur saya percaya gereja lokal tempat saya memberi adalah tanah yang subur yang ngikutin dari 95 bisa mengerti ini tapi saya percaya roh kudus taruh di hati ini kita udah mau SPT kan saya Februari ketemu konsultan pajak waktu saya membayar pajak saya saya bilang Bu saya mau benar dari awal saya minta dia jadi konsultan Bu pokoknya saya mau benar saya hamba Tuhan walaupun saya harus saya gak bayar pajak tapi saya mau bayar pajak karena saya gak jadi jemat saya harus jadi pelaku waktu saya bayar pajak itu saya percaya Indonesia adalah tanah yang subur Jakarta adalah tanah yang subur lihat bertahun-tahun sebelum ini Indonesia dipuji-puji terkenal loh walaupun ada yang ngaku rendangnya bukan punya kita batiknya tapi Indonesia dipuji-puji oleh dunia ini orang Indonesia bukan sih tapi Indonesia dipuji-puji oleh dunia lebih bangga waktu nonton Coldplay kayaknya tepuk tangannya Indonesia dipuja-puja oleh dunia ini Indonesia luar biasa Indonesia tanah air peta pujak pusaka abadi oke masih Indonesia cukup yang ketujuh ketaatan atau obedience saya memberi dalam ketaatan sesuai jumlah yang Tuhan perintahkan kepada saya waktu kita minta proyek Tuhan biar goal Tuhan minta kerjaan kita doa sama Tuhan ini lima yang ngejar saya ini proyek yang mana yang dari Tuhan waktu minta terima kita doa tapi waktu kita sudah menuai kita gak doa uang ini mau diapain ya Tuhan itu yang miss dari pemberian kita kepada Tuhan waktu saya mau naikkan persembahan saya di awal tahun ini every year sejak kita married sebelumnya kita mau naikkan berapa pemberian kita sama Tuhan benih gereja udah berapa kali saya tabur setiap kali sebelum saya ngajar saya dulu memberi Tuhan berapa yang saya mau tabur semakin kita dipercaya semakin banyak surat masuk gereja ini kurang ini orang sakit ini begini ini begini saya bilang Tuhan ini Tuhan kirim ini kesempatan untuk saya diberkati saya mau nabur berapa ke orang itu ketaatan itu penting nah belasan tahun yang lalu Tuhan itu ngasih di hati kami saya sharing sama pemimpin yang namanya Jenner Sid kita lakukan di awal Januari dan sudah 3 tahun semenjak pandemi kita vakum saya bilang jangan kondisi lagi begini kita jangan bahas ini karena banyak yang nanya Pak Sur kok tahun ini gak ada nah kita mau lagi 2024 jadi apa sih tujuannya generisit yang pertama kita belajar murah hati belajar dengan memberi benih yang extraordinary extraordinary itu biasa kita beli ordinary misalnya X kali ini Bapak Ibu Sudara mau beri berapa X misalnya 7 X itu Bapak Ibu dengan Tuhan unusual sacrificial yang kedua untuk kita mengalami janji Tuhan dalam keuangan tujuannya generisit yang ketiga melepaskan kita dari pelit dan tamak karena bagi orang yang hidup di dunia ini termasuk saya gak bisa lepas dari pelit dan tamak jujurnya ya semakin kita tambah banyak terima dari Tuhan kalau bisa persembahnya lurus aja gini oh saya gak pastor saya naik turun kalau saya lagi seneng sama Tuhan saya naik agak kesel dikit saya turun gak bisa Tuhan selalu baik Tuhan selalu setia sama kita tapi dengan generisit yang Tuhan ajarkan misalnya ini perjalanan saya begini ini Januari saya generisit itu menolong saya untuk bisa up kesini jadi dalam hidup itu ada spiritual disiplin yang harus kita lakukan berkala dengan sengaja contoh puasa kapan terakhir puasa coba mikir waktu kita susah tahun berapa ya 8-4 pastor wah itu mau gak mau puasa orang gak bisa makan wah itu sudah selike dan sewajarnya tapi waktu keadaan lagi baik kita puasa itu ibadah kalau gak dimula dimimbar diajarin gak puasa-puasa kita saya rutin saya bilang gak makan saya puasa ada apa gak ada apa-apa pengen puasa aja karena itu ibadahku kepada Tuhan Matthew 5 berdoa puasa memberi itu ibadah semuanya nanti minggu depan kita mau puasa sama-sama untuk pemilu mau ikut bangsa kita loh tadi kita puasa sama-sama harus yang ketiga melepaskan kita dari pelit dan tamak yang ini gak bisa diusir dalam nama Yesus ropelit keluar gak bisa puasa pasar gak bisa tetap pelit dia hendaklah kamu murah hati seperti bapamu yang di surga dalam murah hati gimana cara lepas dari pelit memberi this generous seed the extraordinary the unusual the sacrificial seed akan menolong kita melepaskan diri kita pasar juga saya juga hari ini saya memberi generous seed karena aku mau jadi orang yang murah hati sama seperti bapakku Amsal 11 ayat 24 P25 ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi terus berkekurangan tapi ada orang yang menyebar hartanya dan ia bertambah kaya bahasa Inggrisnya bilang gini dunia orang murah hati semakin luas semakin luas karena benihnya ada dimana-mana benihnya jadi pohon pohonnya mengeluarkan buah buahnya tumbuh ada benihnya lagi berlipat kali ganda but the word of the stingy dunia orang pelit semakin kecil semakin kecil semakin kecil saya tutup dengan sebuah statement dan saya selesai kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur baca sama-sama yuk dua, tiga kita memberi persembahan sebagai tanda syukur tanda cinta dan tanda hormat kita kepada Tuhan doa saya setiap kita punya masa depan yang berbuah Tuhan memberkati mari bagit diri sama-sama takkan